Itu kalau saya mau cerita itu gimana ya? Itu cerita bagaimana saya kena prank seorang presiden yang saya percayakan orangnya bersih serta santun. Saya nggak menyangka orang sekelas kepala pemerintahan, kepala negara, tingkat pendidikan sangat tinggi. Kita bicara dari hati ke hati, kemudian bisa mengkhianati dengan cara dingin begitu. Mantan kader Partai Demokrat IGD Pasek Suardika yang juga loyalis Anas Urbaningrum mengaku masih tidak percaya dirinya pernah diprank oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Disadur dari tribunews.com dengan setengah tertawa IGD Pasek mengingat awal mula kejadian yang menyebabkan adanya prank dari SBY, yakni ketika Anas Urbaningrum mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Anas mundur tepat satu hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 Februari 2013. IGD Pasek saat itu mengajak Anas berdiskusi terkait nasib kawan-kawannya yang bersiap menyalek dalam pemilu yang akan datang. Sebab tahapan pemilu sudah mulai digelar. Satu malam saya ke tempat Mas Anis di Durensawit. Kita diskusilah ngomongin nasib teman-teman. Mas ini gimana? Teman-teman itu nunggu apakah pindah partai atau tetap seperti ini? Siapa nanti penggantinya Mas Anas? Ucap IGD Pasek. Dia lantas melontarkan ide bagaimana jika Anas dan loyalisnya sepakat mendukung SBY mengisi posisi ketua umum yang ditinggalkan Anas. Diharapkan hal tersebut membuat Partai Demokrat bersatu dan kawan-kawannya aman untuk mencalonkan diri dalam pemilu. SBY saat itu diketahui menjabat ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Gayung bersambut, Anas ternyata tak keberatan dengan ide IGD Pasek. Anas pun mempersilahkan IGD Pasek menyampaikan ide itu ke media masa. Saya sampaikan di DPR bahwa saya mengusulkan Pak SBY sebagai ketua umum agar bisa dipilih secara aklamasi demi bersatunya semua elemen partai. Karena kita sudah masuk tahapan pemilu di mana kita harus segera berkompetisi di lapangan. Segala problem di internal kita tutup dulu, kata IGD Pasek. Pernyataan itu memicu kemarahan dari Ruhut Sitompul, Marzuki Ali hingga Syarif Hasan. Usulan IGD Pasek dianggap menghina SBY karena menurunkan statusnya dari Majelis Tinggi Partai dan Dewan Pembina menjadi ketua umum. Ternyata usulan tersebut sampai ke telinga SBY. Diundanglah IGD Pasek ke Istana Negara untuk berbicara empat mata. Sebelum berbicara dengan SBY, IGD Pasek mengaku sempat bertemu dengan Almarhumah Ani Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas di istana. Ditanyalah, Kamu kenapa mau minta saya jadi ketua umum? SBY sempat menawarkan kenapa enggak Ibu Ani saja yang jadi ketua umum. Ujarnya. IGD Pasek menjelaskan, jika SBY tidak maju, maka akan terjadi kompetisi kembali di internal Demokrat. Bila kubu SBY mengajukan Marzuki Ali, kubu Anas akan mengajukan Saan Mustafa. Menurutnya, kompetisi itu hanya akan menghabiskan energi. Mendengar alasan tersebut, SBY kemudian menyambut gembira tawaran itu dengan syarat Anas dan kawan-kawannya mampu memastikan terjadinya aklamasi. IGD Pasek pun memastikan aklamasi kepada SBY akan terjadi sepanjang Marzuki Ali tidak maju dalam kongres luar biasa. SBY merespon, dengan komitmen akan menyatukan partai jika dirinya terpilih sebagai ketua umum. Kabar ini disampaikan langsung ke Anas sepulang IGD Pasek dari istana. Kala itu Anas disebutnya tertawa dan langsung mereaksi dengan menghubungi DPD serta DPC via telpon untuk memberikan dukungan ke SBY. Banyak yang kaget, kenapa diarahkan milik SBY? Mas Anas waktu itu bilang, Sudahlah, biar semua selamat, pilih SBY aja dulu. Nanti urusan saya belakanganlah. Yang penting proses teman-teman nyalek, kata IGD Pasek. Singkat cerita, KLB yang digelar di Bali secara aklamasi memilih SBY sebagai ketua umum. Anas dan IGD Pasek sengaja tidak hadir dalam KLB. SBY sendiri mengabarkan kemenangannya melalui pesan Blackberry Messenger kepada IGD Pasek. Lantas SBY meminta usulan nama-nama dari Anas dan loyalisnya untuk dimasukkan ke dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat. KLB sudah selesai secara aklamasi. Sampaikan juga terima kasih untuk Bung Anas dan mohon usulan nama-namanya untuk kepengurusan di DPP. Ujar IGD Pasek yang kemudian menunjukkan pesan itu kepada Anas. Keesokan harinya, IGD Pasek mengirimkan usulan nama-nama yang diminta SBY. Namun dia tidak menyangka bahwa dari seluruh nama yang diusulkan itu hanya Saan Mustafa yang masuk kepengurusan. Bayangan saya, saya sebagai orang politik. Investasi politik lebih banyaklah ya. Dari ide, menggarap, mengamankan Anas, melancarkan semua. Kayaknya jabatan saya ini pasti melambung naiklah. Eh, ternyata bukannya melambung. Malah terhempas. Hilang. Cuma tersisa satu. Saan Mustafa. Itu pun jabatannya memang dari dulu di situ. Yang lain, hilang kena prank. Tegasnya. IGD Pasek kaget dan tak menyangka SBY yang dipercayanya sebagai orang bersih, cerdas, dan santun mampu mempermainkannya. Bahkan SBY disebutnya tidak pernah meminta maaf atas nama-nama yang hilang serta menganggap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di situ saya kaget betul. Nggak nyangka orang sekelas kepala pemerintahan, kepala negara, tingkat pendidikannya sangat tinggi. kita bicara dari hati ke hati. Kemudian bisa menghianati dengan cara dingin begitu. Kalau sekarang beliau ngeluh begini, dihianati terkait kasus Gudeta. saya sebenarnya sudah lebih dulu ngeluh lho ujar IGD Pasek. Jadi kalau cerita ini antara senang dan nggak senang, senangnya itu karena yang ngeprank saya itu seorang presiden. Nggak senangnya itu, kok ada gitu loh orang yang seharusnya kita sudah bicara gentleman agreement, seorang politisi yang berbicara dalam konteks bangsa bernegara, kok bisa menipu hal yang sangat substansial. Tandasnya. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Ema, Karisma 90. Terima kasih.